hai oke cek kamera dulu Oke sudah nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan vlog diri Raska Oke cuy kali ini kita perjalanan dari toncung ke mana ini ke Bangkalan dong jadi kalau reviewnya tadi itu dari kota Bangkalan sampai ke Mbesel sekarang dari Mbesel sampai ke Bangkalan kita butuh waktu berapa lama sekarang jam 12.10 sekali lagi ini nggak bisa langsung belok kanan ya dia harus belok kiri terlebih dahulu yang mau ke arah Bangkalan habis itu langsung teko putar balik cuy Oke sebentar sabar sabar ya cuy langsung kita ngambil kanan ya cuy karena sekali lagi kita nggak dikasih buat eh prepare buat ini jadi sekali lagi yang macet itu emang ya mau putar balik cuy yang bikin macet emang sekali lagi yang pas putar balik sekaligus kita minta izin dulu buat putar kita minta izin dulu oke kita izin sudah jadi eh yang sedikit bikin macet itu emang buat yang mau kau sakut slip gua jadi eh yang putar balik dan yang mau ke arah toncung itu enggak bisa ya kalau mau dia langsung ke arah kan nggak bisa jadi dia harus ke Bangkalan dulu kalau enggak ya putar balik cuy putar baliknya salah satu po cekpo itu terbalik itu disini satu disini nah tapi sekarang dijaga ya di sini bisa putar balik nah ini dia dia harus lurus diarahkan biar cepet arahnya biasanya muat enggak bisa gerak karena itu sekali lagi eh semuanya ini antara dia kuliner eh ini platel ya silaturahmi ataupun eh jalan-jalan untuk lihat kota Bangkalan jadi kita makadam dulu ish habisnya makadam kita naik lu uh tinggi cuy nggak bisa oke kita naik cuy kita naik jadi buat temen-temen tetap semangat terus sabar ini berlangsung sampai malam ya cuy ya Jadi kalau tidak ada berkepentingan ke Bangkalan eh ditunda ya dulu kalau ada kepentingan sekaligus sabar sekali lagi sabar jadi ini situasi terkininya macetnya karena ini jadi karena putar balik terus karena volume kendaraannya juga banyak jalannya juga sempit jadi sabar aja dulu ya sabar nah sabar kita ambil kiri lagi ya ini salah satunya Kenapa saya pinjem motornya istri buat nge-vlog ya Iya ini dia karena enak oke mati nggak capek tinggal nah ini dia kayaknya berangka gini kalau nggak dikasih ya tambah macet nah depannya sebenarnya biasanya itu ada ini ada pagar pembatas ya tapi enggak tahu siang hari ini enggak ini dicopot oke nah ini nah ini yang bikin tambah udah macet jadi suasananya baik dari arah bangkalan maupun dari arah bong mereng itu sudah macet ya Nah kecuali yang dari arah bong mereng dia lepas Suramadu dia agak lebih lengang nah ini dia seperti ini nah karena nggak ada solusi lain ketika kalian mau ke Surabaya ataupun kalian mau kembali ke bezel kalau dari bong mereng putar baliknya cek poinnya kayak gini putar baliknya kalau mau karena ke Bangkalan putar kembali balik di pembensin Cuno ya siap-siap macet lagi cuy Hai jadi gitu oke Hai disalip hahaha saya agak nengah emang semua maaf mohon maaf potter tuh dari mana ya jauh banget kayaknya hehehe hehehe Hai yang dari arah ini sudah mulai lengang tapi nanti sekali lagi ya sekali lagi informasi buat teman-teman iya ini putar baliknya ndak ya Nah itu putar balik itu atau makan ke terak bulan hahaha enggak tahu Hai Oke dia istirahat mungkin dan makan ya jadi sekali lagi informasi buat teman-teman ini akan berlangsung macetnya sampai jam 9 maleman karena kemarin saya jam 8 itu masih macet cuy masih macet baik dari arah bangkalan ke bezel maupun dari arah bong mereng ke pom bensin Cuno selepas itu lancar jadi kurang lebih jadi teman-teman tetap sabar yang mau mudik mau kulineran atau berwisata di Kota Bangkalan sabar karena di semua tempat di semua titik yang ada di Indonesia itu sedang merah-merahnya ketika siang hari karena semuanya ingin berpergian semua kendaraan bekloda dua tempat semuanya keluar jadi buat teman-teman ya solusinya sabar cuy dan stamina kalian harus dijaga Jadi kalau nggak dijaga ya fokus kalian bisa berkurang jadi itu alasannya kenapa kemarin saya enggak ngoflek dan konten liputan suramadu sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Trenggale ataupun Trenggale ke Surabaya karena berhubungan sama mental mental cuy sekalagi sementalku takutnya eh Don jadi kerusuk-kerusuk fokusnya hilang gitu cuy Oke ini kenapa plat P dari Jember Lumajang Banyuwangi Banyuwangi itu maksud deka yang enggak tahu dari Jember cuy selamat datang di Kota Bangkalan nah ini suasana terkininya rame pol semua kuliner yang di Kota Bangkalan rame pol cuy ini kalau saya kalau bebek sinjai saran sih mending makan yang disini ya kalau saya lo ya kalau saya menyarankan makanya disini aja disini aja disini dadanya ada kalau ini disana dadanya enggak ada dada itu lebih besar daripada paha Oke jadi situasanya terkininya kalau yang dari arah bebek sinjai sampai ke arah Pombensi Cuno itu relatif lengang untuk siang hari ini ya tapi kalau nanti mal nanti agak tambah sore dia akan tambah macet dan merah legam di Google Maps silahkan buat teman-teman gunakan Google Maps nya untuk membantu perjalanan kalian jika emang disitu marah hitam dan bahkan hitam silahkan dicari alternatif yang lain jalan-jalan tikus atau jalan-jalan alternatif yang bisa mengurangi kepadatan lalu lintas karena memang pada dasarnya kita sedang merayakan hari-hari dulvitri untuk pertama kalinya pasca COVID-19 jadi kita harus memaklumi sabarnya diperluas Oke semakin terurai ya beda dengan tadi yang saya berangkat sekitar setengah 12 sudah terurai tapi jangan salah ini pasti akan macet lagi jangan salah ya jangan pernah berharap ini adalah sesuatu hal biasa bukan nanti akan macet lagi di siang harinya tambah sore dan selesainya nanti di malam hari kurang lebih seperti yang bisa sampaikan buat teman-teman semua terkait arus mudik dan raya hari raya di ini di kota Bangkalan titik macetnya adalah di jalan raya Bongmereng sampai ke pom bensin Juno karena fasilitas kuliner yang ada di sini kemudian putar balik dan ya kita mulai bersabar dengan informasi seperti itu jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman saya bahagia selalu bahagia selalu dan kita sudah di fase endemi selamat berkumpul bersama keluarga dan saya mengucapkan minal azin walfazin mohon maaf ladan batin kita ketemu di video selanjutnya dan salam hangat buat keluarga kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati